Intro Halo Bang Bro Kota Semarang yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah merupakan kota metropolitan terbesar kelima yang ada di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung dengan letak geografis kota Semarang yang berdekatan dengan pantai laut Jawa kota Semarang termasuk kota yang bersuhu panas namun dengan penghijauan di sebagian jalan-jalan kota Semarang saat ini kota Semarang terasa lebih segar dan teduh inilah kota Semarang Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah yang menggambarkan keindahan dan kemajuan kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Jawa Tengah tetapi juga menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi menjadikannya salah satu kota media terluas di Pulau Jawa dengan keindahan alam yang meliputi Laut Jawa di utara Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat kawasan mega urban Semarang yang terdiri dari wilayah metropolitan Kedung Sepur meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan menampung lebih dari 7, 3 juta jiwa hal ini menjadikan Semarang sebagai salah satu wilayah metropolitan terpadat keempat di Indonesia setelah Jabodetabek dalam kurung Jakarta, Gerbang Kertususilo dalam kurung Surabaya, dan Bandung Raya dalam kurung Bandung dengan pertumbuhan yang signifikan, Semarang memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional seperti diketahui dalam beberapa tahun belakangan, perkembangan kota Semarang berlangsung cukup signifikan ditandai dengan bermunculannya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota alhasil perkembangan regional tersebut mempertegas peran strategis Semarang terhadap laju ekonomi secara nasional sebagai salah satu kota paling berkembang di Jawa Semarang dihuni oleh sekitar 1,69 juta populasi mayoritas diantaranya merupakan suku Jawa dengan bahasa Jawa sebagai lingua Franca agama mayoritas di sana adalah Islam dengan persentase 99% di samping itu Semarang memiliki komunitas Tionghoa yang besar di mana mereka sudah berbaur erat dengan penduduk setempat sejak seratusan tahun silam perekonomian selain jadi pusat pemerintahan provinsi Jawa Tengah dan kota Madia Semarang kota ini juga merupakan pusat perdagangan dan bisnis seperti yang disebutkan dan termasuk dalam kawasan strategis nasional atau KSN peranannya sebagai pusat perdagangan dan bisnis membuat kontribusi ekonomi kota Semarang cukup besar terhadap perekonomian nasional menurut data badan pusat statistik atau BPS tahun 2000 20 pendapatan domestik regional bruto atau PDRB tercatat sebesar 189,26 triliun rupiah angka ini mengalami penurunan sebesar 2,11 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya dari keseluruhan sektor yang berperan industri pengolahan menyumbang PDRB terbesar yaitu 28,64% disusul sektor konstruksi industri pengolahan Semarang mempunyai setidaknya 446 industri besar secara etimologis nama Semarang berasal dari gabungan kata sem yang berarti asam atau pohon asam dan kata arang yang berarti jarang nama ini mengacu pada pohon asam yang tumbuh dengan jarang di Pulau Tirang dekat pelabuhan Pragota sekarang nama Pragota dikenal sebagai kampung bergota yang masuk wilayah desa Randusari Kecamatan, Semarang Selatan pendirian kota Semarang terjadi pada abad ke-15 ketika Kimade Pandan membuka pemukiman sederhana di sebuah daerah lalu diberi nama Pulau Tirang oleh warga Semarang kini wilayah tersebut dikenal dengan perbukitan mugas dan bergota bersama putranya Ki Pandanarang I, Kimade Pandan membuka pemukiman baru dengan tujuan menyebarkan Islam usai kematian Ki Pandanarang I, anaknya yang bernama Pangeran Kasepuhan menjadi penguasa di wilayah baru itu ia dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada 2 Mei 1547 dengan gelar Ki Pandanarang II oleh Raja Demak Hadiwijaya tanggal tersebut pada akhirnya diperingati sebagai hari kelahiran kota Semarang kota Semarang di abad 15 sebagian wilayah Semarang bawah diprediksikan masih terendam laut sekitar awal tahun 1400 rombongan 300 kapal ekspedisi laksamana Ceng H.O mendaratkan salah satu kapalnya di pesisir kuno kota Semarang lokasinya diperkirakan terletak di daerah Simongan lokasi ini dipilih karena berada di pantai muara sungai yang kedalamannya relatif cukup dalam untuk melabuhkan kapal besarnya di daerah inilah laksamana Ceng H.O mendirikan bangunan yang sekarang dikenal sebagai klenteng Sempo Okong bangunan ini dulu berada di pinggiran pantai hilangnya laut yang merendam kota Semarang bawah terjadi karena proses pendangkalan yang diperkirakan sudah dimulai sejak abad 8 material tanah dari daerah hulu yang dibawa oleh sungai-sungai yang mengalir ke wilayah Semarang bawah lambat laun menutup permukaan laut dan menciptakan daratan baru Semarang pernah dijuluki sebagai Venice Van Java karena kota ini dilewati beberapa sungai dan pemandangan yang indah seperti halnya kondisi kota Venesia di Italia kota Semarang mengajak Anda untuk menjelajahi kekayaan sejarahnya dengan mengunjungi monumen kapal selam Museum Putantular, House of Sampurna, Museum 10 November, dan Meriam, Karang Menjangan Semarang adalah kota yang penuh semangat yang memamerkan warisan budaya Indonesia yang kaya sambil merangkul kemajuan era saat ini berikut ini adalah objek-objek wisata yang wajib dikunjungi di Semarang 1. Lawang Sewu Berdiri tegak sejak era kolonial Belanda, Lawang Sewu dengan bangga menampilkan arsitektur yang klasik dan pesonannya yang kental Memasuki gedung ini Anda akan segera terpesona oleh keindahan koridor yang luas dan langit-langit yang tinggi menciptakan atmosfer yang begitu magis dan mencekam Jika Anda mengunjungi Lawang Sewu, jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti tur pemandu yang tersedia Nikmati juga kesempatan untuk menjelajahi seluk-beluk Lawang Sewu dengan bebas mengelilingi setiap sudutnya yang penuh dengan pesona dan misteri 2. Kota Lama Warisan Yang Abadi Rasakan pesona kota lama distrik kota tua Semarang Berjalan-jalanlah di sepanjang jalan yang dihiasi dengan bangunan kolonial masing-masing dengan gaya arsitektur yang unik 3. Kuil Sampokong Tempat Rekreasi Spiritual Masuki dunia yang tenang di Kuil Sampokong tempat ibadah dan penting secara budaya Kuil kuno ini juga dikenal sebagai gedung batu didedikasikan untuk laksamana Cheng Hao seorang penjelajah muslim Tiongkok 4. Gereja Belenduk Bukti Iman Saksikan kemegahan gereja Belenduk salah satu gereja tertua di Semarang Kagumi arsitektur neoklasiknya kubah yang menjulang dan interior yang elegan 5. Pasar Lama Semarang kelezatan gastronomi manjakan lidah Anda di Pasar Lama Semarang tempat makanan khas tradisional menanti Cicipi lumpia Semarang yang terkenal lumpia gurih yang diisi dengan bahan-bahan menggugah selera Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati hidangan khas lainnya seperti wingko babat, tau gimbal, dan nasi grombiang Biarkan cita rasa Semarang memikat lidah Anda dan meninggalkan keinginan untuk lebih banyak lagi 6. Wisata Pantai Karena terletak di Pantai Utara Jawa, alhasil kota Semarang memiliki beberapa wisata pantai Di antara wisata pantai yang ada adalah Pantai Marina Pantai Marina terletak di Jalan Taman Marina, Tawangsari, kota Semarang Di pantai ini wisatawan bisa naik perahu menikmati hutan bakau, naik jet ski, memberi makan rusak, atau sekedar melihat pemandangan pantai Lokasi Pantai Tirang sangat strategis yaitu tidak jauh dari Bandara Ahmad Yani Sehingga walaupun tergolong, masih baru wisata ini sudah ramai pengunjung Di pantai ini menjadi tempat favorit banyak pengunjung khususnya anak muda dalam menikmati sunset 7. Wisata Malam Sebagai salah satu kota yang tidak pernah tidur, kota Semarang memiliki banyak tempat untuk menikmati malam yang bermandikan cahaya yang indah Seperti Taman Indonesia Kaya, Taman Tematik yang memamerkan kekayaan budaya Indonesia Tak hanya menawarkan wisata edukatif di siang hari, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata malam yang menyenangkan Berbagai lampion hias dengan motif budaya nusantara menerangi taman Menciptakan suasana penuh warna dan ceria yang berbeda dari suasana siang hari Anda dapat berfoto di spot-spot menarik seperti Taman Lampion Atau menikmati pertunjukan budaya yang diadakan di taman ini Menambah wawasan dan kecintaan Anda terhadap budaya Indonesia Kota Semarang memiliki agenda yang sangat unik dan dapat dinikmati setiap tahunnya Antara lain adalah Festival Banjir Kanal Barat Berbeda dengan festival yang lain, Festival Banjir Kanal Barat berada di tepi sungai Banjir Kanal Festival ini mempertunjukkan beragam basar aneka produk dan dimeriahkan dengan pesta kembang api Serta menerbangkan ribuan lampion Tentu saja tepi sungai yang biasanya sepi menjadi lebih indah dengan ribuan pengunjung Serta lampion-lampion yang berwarna-warni Acara ini biasanya diadakan pada bulan Mei sekaligus memperingati hari jadi kota Semarang Semarang Night Carnival Hari jadi kota Semarang merupakan peristiwa yang harus dirayakan oleh setiap warganya Karena itu untuk menyambut hari jadi kota Semarang pemerintah menyelanggarakan Semarang Night Carnival Event yang tiap tahun dirayakan ini diikuti oleh ratu dan peserta karnaval dari berbagai sekolah Yang menampilkan berbagai kreasi kostum Event ini sendiri diselenggarakan pertama kali pada tahun 2011 Dugderan Setiap menjelang bulan Ramadan kota Semarang selalu menyambutnya dengan mengadakan dugderan yang diselenggarakan di dekat pasar Johar Dugderan sudah menjadi event wajib menjelang Ramadan kota Semarang karena telah dilakukan sejak tahun 1881 Hal itu bermula dari ikon event ini yaitu warak ngendok Dugderan sendiri memiliki perpaduan kata dugdug yang merupakan bunyi beduk dan derder dari meriam saat acara dimulai Acara ini berlangsung selama sepekan dan diramaikan oleh karnaval budaya Nah bang bro, mungkin ini sedikit informasi seputar Semarang Dan apabila ada yang kurang, mari berdiskusi di kolom komentar di bagian bawah Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton